Maka di zaman dia itulah ada nilai tukar, nilai tukar untuk hubungan Belanda dengan bacaan itu, makanya dia bentuk itu mata uang tadi itu, bacaan arsifal masyarakat itu. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat pesudara dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Pada masa kolonial, Kesultanan Bacan tercatat sudah memiliki mata uang sendiri, yaitu mata uang gulden Bacan. Adalah Sultan Muhammad Sadiq, Sultan Bacan ke-17 ini, menandatangani kontrak kerjasama dengan Belanda selama 75 tahun. Pada kontrak ini, menyepakati perkebunan yang mengusahakan beragam tanaman produktif. Belanda lantas mengirim seseorang bernama Mr. Elow agar membuka perusahaan bernama Bacan Arhipel Maskapai atau disingkat BAM. Mr. Elow dipercaya untuk mengelola berbagai hasil perkebunan kehutanan dan bahan mineral di sana. Nah, maka di zaman dia itulah munculnya perusahaan tadi, Bacan Arhipel Maskapai. Itu wonder name yang besar di timur sebetulnya itu. Lewat perusahaan yang berpusat di Bacan ini, lahir mata uang Bacan Rotterdam Golden berbentuk koin logang yang terbuat dari nikel. Nilai tukar untuk hubungan Belanda dengan Bacan itu, makanya dia bentuk itu mata uang tadi itu, Bacan Arhipel Maskapai itu. Kalau mau ngomongan mulia langsung, DP Sempel ada di bang Indonesia di sana. Itu ada. Kita tahu di sini ada simpan satu lagi. Mata uang bertuliskan, Rotterdam Bacan Kultur Maskapai 1 Golden ini dibuat antara tahun 1892 hingga tahun 1911. Mata uang tersebut diproduksi secara langsung oleh perusahaan perkebunan BAM di Bacan. Uang logam adalah jenis mata uang yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan perkebunan di masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai alat transaksi di wilayah tersebut. Mata uang Golden Bacan ini merupakan satu dari sekian banyak mata uang yang dibuat oleh perkebunan-perkebunan asing di Jawa, Sumatera, dan Bacan. Mata uang tersebut hanya berlaku di setiap perkebunan asing. Pemerintahan Hindia Belanda kala itu membolehkan pembuatan mata uang perkebunan karena tidak mampu menyediakan mata uang akibat kekurangan bahan baku. Pemerintahan Hindia Belanda kala itu membolehkan pembuatan mata uang yang dibuat oleh perkebunan asing. Uang Golden Bacan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Terima kasih telah menonton!